Pelaku berinisial FA warga Kabupaten Garut ditangkap anggota Polsek Cihideng, Polresta Tasikmalaya. Setelah tertangkap, basah mencuri helm di tempat parkir sebuah pusat perbelanjaan di kota Tasikmalaya. Pelaku sudah lama menjadi target petugas parkir. Lantaran beberapa waktu terakhir, pelaku tertangkap kamera CCTV sedang melakukan pencurian helm. Vaksinya itu dia pura-pura masukin jeket ke tas, masukin dikeluarin, dimasukin lagi. Ada tiga kali lah dimasukin, dikeluarin, terus langsung pas terakhir masukin helm ke dalam tas gitu. Berapa helm yang ada? Yang ada ambil berusaha dua, di parkiran karyawan satu, di parkiran umum satu. Kepada petugas, pelaku sudah beberapa kali mencuri helm di tempat yang sama. Sebelum melakukan pencurian di Tasikmalaya, pelaku mengaku mencuri terlebih dahulu di wilayah Garut, kemudian melanjutkan aksinya ke Tasikmalaya dengan menggunakan mobil rental. Helm curiannya tersebut dijual pelaku di media sosial seharga Rp150 ribu per unit. Pelaku nekat mencuri helm, lantaran butuh uang untuk membayar cicilan handphone yang dikredit melalui aplikasi pinjaman online. Berdasarkan catatan kepolisian, pelaku merupakan residivis yang dipenjara selama tiga bulan dengan kasus yang sama, yakni pencurian helm. Dede Ibin, Kompas TV, Tasikmalaya, Jawa Barat.